Pertama yang sudah dijelaskan apa, siapakah orang pintar? Kalau orang pintar berarti orang berilmu. Tapi kalau orang pintar istilah, di kampung kita, negeri kita, orang pintar rupanya dukun. Kan jadi repot. Suka ngeramal-ramal gitu. Kalau kasusnya itu bukan. Jadi kalau Anda ingin menikah, datang kepada orang soleh, orang baik. Yang takut kepada Allah. Ibadahnya banyak. Tidak pernah berdusta, hubungan dengan orang baik. Lalu Anda percaya kepada orang tersebut, lalu Anda bertanya. Berarti orang pintar yang model ini boleh bertanya. Kalau orang pintar yang gayanya suka, hayal-halan, pakai buku, petunjuk khusus, namanya apa itu Allah. Seperti seorang Allah tahu yang kaib, maka Anda tidak boleh datang ke tempat orang tersebut. Bahkan menjadikan sholat Anda tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau datang kepada orang yang soleh di ahli ibadah, tampak di mata kita jarang melakukan dosa, tampak di mata kita jarang berdusta, maka kita boleh datang kepada orang tersebut bertanya, minta diberi, minta dimohonkan petunjuk. Biasanya orang itu melakukan satu ibadah yang disebut dengan sholat istikharah biarpun pada hakikatnya istikharah itu adalah yang bersangkutan sendiri. Cuma karena sebagian orang merasa istikharahnya itu tidak jelas. Saya bingung dan sebagainya, padahal tidak harus begitu. Anda bisa beristikharah baik ada tanda atau tidak tanda, karena itu adalah perintah Nabi Sunnah. Dianjurkan kapan Anda berkehendak sesuatu yang bagi Anda membingungkan, lakukan sholat istikharah. Tidak harus melihat mimpi dan sebagainya, aslinya dirinya sendiri. Cuma kalau minta bantuan kepada orang bukan suatu hal yang dilarang. Minta istirsyat atau isyaroh, minta petunjuk kepada seorang sholat tadi, bukan dunia perdukunan, sholat yang alim. Jawabannya pun bukan dengan jawaban aku membaca di buku saya. Ini kan buku apa itu? Orang sholat itu biasanya, kalau memang orang itu tidak baik, cukup mengatakan dengan kalimat halus. Cari saja yang lain. Dia tidak akan ngobrol cerita ketidakbaikan. Kecilitanya, sebabnya apa kiai atau ustadz? Maka kalau menyebutkan, biasanya satu-satu, bukan ngobrol. Apalagi kalau sudah membaca di buku, repot buku apa itu. Jadi seperti itu. Jangan pergi ke orang yang suka berhayal-hayal dengan so'atau yang goib, sebagainya. Sudah enggak. Sehingga para ulama, di saat mereka beristikharah itu memang betul mencari petunjuk. Sehingga kadang menemukan dalam mimpi out, dia menemukan ketenangan hati. Setelah menemukan ketenangan hati, biarpun dia tidak tahu apa sih rinciannya, dia mengatakan. Aku tenang, bismillah. Kadang-kadang ada kegalauan di dalam hatinya. Pagi harinya itu tiba-tiba enggak nyaman dan sebagainya. Maka dia berat mengatakan nanti yang lain saja. Kemudian bagi siapapun yang dimintai petunjuk, istisya. Kalau ada Anda dimintai petunjuk hal-hal demikian, Anda amanat. Anda harus amanah. Betul-betul amanah. Lepas dari benci, lepas dari ini. Kita menolong orang karena Allah. Seperti itu. Jadi yang tadi, sepertinya itu salah alamat. Orang pintar tadi kayaknya bukan orang pintar beneran ya. Jadi kalau orang pintar, orang soleh. Kemudian jawaban orang soleh, itu sah-sah saja. Tapi jawabannya pun, jawabannya pun juga lembut, indah. Seperti itu. Tapi kalau sudah jawabannya seperti itu. Aku lihat di bukuku, itu tidak baik dan sebagainya. Sepertinya tidak perlu dipercaya orang itu. Tidak perlu didatangi laki orang itu. Berpindahlah datang kepada orang soleh. Yang baik untuk minta doa sekaligus minta petunjuk. Dan selesai setelah itu. Kemudian ada pertanyaan. Ada kaidah. Setelah Anda berani bertanya. Maka Anda harus berani patuh. Kalau Anda berani bertanya, harus berani patuh. Kepada orang soleh, orang baik. Sebab beliau adalah dengan isyarat. Kadang pahit. Kalau Anda sudah minta. Petunjuk kepada orang soleh. Maka harus Anda dengar. Karena Anda datang dalam keadaan tidak mampu untuk memilih. Lalu dia beristikhorah. Kemudian dipilihkan. Jangan setelah dipilihkan. Kayaknya saya tidak cocok. Kalau tidak cocok, ngapain suruh milihkan? Makanya istikhorah itu adalah. Jika memang orang itu secara dohir oke buat kamu. Tidak bermasalah untukmu dan masa depanmu baik secara dohir. Baru istikhorah. Kalau dia memang tidak baik, tidak perlu diistikhorah. Langsung ditolak. Kan begitu. Tidak benar diistikhorah. Ini kan kurang ajar kita. Main-main kepada Allah. Jadi orang itu dipandangkan mata kita. Oke, baik. Kemudian setelah itu kita ada kebimbangan. Baru minta petunjuk. Lalu kita ikuti petunjuk diri kita sendiri. Atau petunjuk dari orang soleh yang kita minta itolong. Seperti itu.